Intro Sandy Walsh diketahui baru saja mengalami cedera yang cukup horor saat membeli klubnya KV Meklund di Liga Belgia. Pemain berusia 28 tahun tersebut diketahui mengalami benturan keras pada masa injury time babak pertama. Benturan keras tersebut membuat kaki Sandy Walsh berdarah-darah. Mengetahui hal itu, Sandy Walsh pun mencoba untuk memberikan konfirmasi terhadap kondisinya saat ini. Pemain yang berposisi sebagai pekanan tersebut justru menyebutkan bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Saat ini kondisiku baik-baik saja. Aku memang mendapatkan beberapa jahitan, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Terima kasih atas pesannya. Tulis Sandy Walsh melalui Instagram storynya Ed Sandy Walsh melansir pada hari Minggu 29 Oktober 2023. Khabar baik datang dari gelandang timnas Indonesia Iver Yener. Ia dilaporkan sudah mulai sembuh dari cedera, namun belum pulih sepenuhnya. Hal ini diungkapkan dalam sebuah unggahan akun Instagram storynya yang direpost oleh akun Instagram at football.indonesia. Dalam unggahan tersebut Iver Yener mengatakan kalau kondisinya sekarang membaik. Namun gelandang FC Utrek tersebut pesimis bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak. Cedera saya semakin membaik, tetapi saya tidak yakin bisa bermain melawan Irak, ujar Iver Yener dalam postingan Instagramnya. Tentunya kabar ini membuat pelatih Sinta yang harus mencari penggantinya jelang melawan Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Cahyunda Manik gagal memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih Bima Sakti. Cahyunda Manik dipasukan gagal membela timnas Indonesia U17 setelah satu dokumen tak terpenuhi yakni paspor. Cahw ini masalah paspornya memang kan perlu waktu. Orang tuanya paspornya dua-dua sudah Swiss, ujar Bima Sakti sumber antara. Sementara itu, Cahw pun kini hanya bisa menonton rekan streamnya di timnas Indonesia U17 dari layar gajah. Di samping itu, terlepas dari hal tersebut, Cahw pun pernah membuat ibundanya menangis. Pasalnya, ia shock setelah dirinya mendapatkan panggilan timnas Indonesia U17 dalam pemusatan latihan di Jerman. Saya sangat senang ketika panggilan masuk ke ponsel saya. Ayahku senang, ibuku menangis dan nenekku juga. Saya bangga ada di sini. Melihat lambang ini sangat luar biasa. Ujar Cahyunda Manik sumber Instagram at timnas.indonesia Gagal perkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, Cahyunda Manik disarankan perkuat tim U20 oleh pelatih Bima Sakti. Namun hal itu hanya bisa terlaksana jika ia menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Bima Sakti mengatakan bahwa Cahyunda Manik ini baru berusia 16 tahun, yang mana bisa menjadi proyeksi jangka panjang untuk memilih timnas Indonesia. Namun itu jika pemain sudah menjalani proses naturalisasi nantinya. Ya, kemungkinan besar dia bisa dipakai nanti untuk di timnas Indonesia U20 ke depannya. Kata Bima Sakti di Sadan Utama Gelora Bung Karno atau SUKPK Jakarta, Senin 30 Oktober 2023. Lanjut atau tidaknya proses naturalisasi Cahyunda Manik bukan tak mungkin ada di tangan Sinteyo. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah proses naturalisasi Cahyunda Manik bakal dimulai meski gagal tampil di Piala Dunia U17 2023, ia atau tidaknya ada di tangan pelatih timnas Indonesia Sinteyo. Sebab seorang pemain keterunan bakal dinaturalisasi atau tidak tergantung keputusan Sinteyo. Pelatih asal Korea Selatan ini bisa saja melihat Cahyunda Manik sebagai talenta masa depan timnas Indonesia. Terlebih, Sinteyo dikenal gemar mengandalkan pemain muda, sehingga potensi Cahyunda Manik dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia masih sangat terbuka, yang menarik menanti keputusan Sinteyo ke depan. Sinteyo memuji kecerdasan Sinteyo dalam menempatkan anak Asuhya, termasuk dirinya dalam laga timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam, pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asuhya. Menurutnya, Sinteyo cerdik mengubah posisi aslinya, dari bekenan menjadi kelandang bertahan. Coach Sinteyo menyatakan saat akan memainkan saya, bahwa posisi akan diubah. Demikian pula saat penerapannya berhasil, beliau memberikan apresiasi. Kata Sandy Walsh di kanal YouTube Sport77 Oficial dikutip Senin 30 Oktober 2023. Sementara itu, hal serupa juga diungkapkan oleh back timnas Indonesia keturunan Inggris, yakni Elken Bagot. Pemain jangkung 20 tahun itu juga memuji Sinteyo yang menerapkan kedisiplinan kita terhadap anak Asuhnya bak para pelatih di Eropa. Coach Sinteyo sangat membantu dalam soal disiplin, sementara di Eropa disiplin sangat tinggi. Kalau soal teknik, pengajaran bisa didapatkan di Indonesia. Akan tetapi, kalau mau bermain di Eropa mesti serius, cerdas, dan disiplin. Cetus Elken Bagot sebelum laga timnas Indonesia versus Turkmenisan di Stadion Manahan Solo pada FIFA Match di September 2023. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sokty mengaku sebetulnya sudah ada rencana menggelar laga uji coba melawan timnas Jerman U17. Usut punya usut, ternyata batalnya laga itu karena Frank Wormuth. Bima mengatakan ada pertimbangan khusus dari Wormuth yang membuat timnya batal melawan Jerman U17, sebab tim pelatih menilai Iqbal Gwijangi dan juga kawan-kawan lebih tepat melawan klub-klub di sana. Ya, ini ada banyak masukan, terutama dari Coach Frank ke kita. Coach Frank ada pertimbangan lain. Kami menerima? Oke. Memang benar, masukkan dia kami pahami dan mengerti. Kata Bima Sokty di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGPK Jakarta, Senin 30 Oktober 2023. Lebih lanjut, Bima Sokty mengatakan bahwa Frank Wormuth punya kedekatan dengan pelatih-pelatih klub di Jerman. Jadi, pihaknya lebih leluasa melakukan komunikasi dengan pelatih lawan terkait pola uji coba yang diharapkan. Media Vietnam The Tau 247 terkejut, tim Nas Indonesia menghadapi tim nomor dua di Asia pada Januari 2024, yakni Irak. Mereka menilai bahwa tim Nas Indonesia bakal mendapatkan laga persahabatan yang berkualitas. Indonesia menjalani laga persahabatan yang sangat berkualitas melawan Irak. Laga tersebut akan dikelar pada 6 Januari 2024 sebagai persiapan tampil di Piala Asia 2023, tulis The Tau 247. Sementara itu, tim Nas Indonesia dikabarkan akan menjalani pemusatan latihan di Turki celang turun di Piala Asia 2023, yakni pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Di Turki, tim Nas Indonesia akan menggelar sejumlah laga uji coba. Kemudian setibanya di Qatar selaku tuan rumah Piala Asia 2023, skuad Asuhan Sinteyong juga akan menghadapi lawan kuat, yakni Iran. Kabar itu pun sudah dikonfirmasi asisten pelatih tim Nas Indonesia Nova Arianto. Di samping itu, sejatinya tak hanya tim Nas Indonesia, tim Asia Tenggara yang dicatwalkan menghadapi tim kuat sebelum turun di Piala Asia 2023. Ya, ada Thailand yang dicatwalkan berjumpa tim terkuat di Asia saat ini, yakni Jopak. Tim Nas U17 Indonesia sukses meraih kemenangan 4-0 atas klub Rusia Torpedo Moskow U17, yakni pada laga uji coba tertutup yang berlangsung di stadion utama Gelora Bung Karno atau SUGPK Senayan Cekarta Pusat, Minggu 29 Oktober 2023 malam. Pelatih Bima Sakti pun bersyukur atas hasil yang diraih anak asuhnya. Diakui Bima Sakti, laga kontra Torpedo Moskow U17 sekaligus menjadi momentum untuk mencocel semua pemain yang ada. Alhamdulillah, pemain bermain maksimal. Tentu Bima Sakti saat ditemui seusai latihan tim Nas U17 Indonesia di SUGPK, dan kami coba beberapa pemain juga di laga tadi malam. Skor akhir 4-0, sambung Bima Sakti. Bagi Bima Sakti, anak asuhnya banyak mendapatkan pelajaran selamatisi di Jerman. Tercatat, tim Nas U17 Indonesia menjalani tujuh pertandingan uji coba di Jerman. Pemain keturunan Amar Raihan Berkic dijadwalkan tiba di tanah air pada Senin 30 Oktober 2023 untuk kembali bergabung dengan skuad tim Nas U17 Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih tim Nas U17 Indonesia Bima Sakti. Jadi Amar, mungkin hari ini dia sampai. Kata Bima Sakti saat ditemui seusai latihan tim Nas U17 Indonesia di Stadion Utama Gelura Bungkartno Senayan, Jakarta Pusat, Senin 30 Oktober 2023. Sementara itu, Bima Sakti ingin Amar Raihan Berkic segera bergabung dengan skuad Garuda Asia karena berkaitan dengan masalah adaptasi. Di sisi lain, nama Amar Raihan Berkic dan juga Walter Cernin dipasukkan membela tim Nas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. PSC mengakui belum bisa memasukkan kondisi kesehatan CITS yang mengidap trombosis vena dengan mikroembolifaru. Sementara itu dilansir dari laman resmi Venezia FC. Saat ini CITS dalam kondisi baik usai beberapa hari dirawat di rumah sakit. Namun Venezia FC belum memutuskan rentang waktu untuk ia bisa kembali bertanding di laga kompetitif. Di sisi lain, PSC pun belum bisa memasukkan kondisi kesehatan CITS saat ini. Hal ini diakui Ketua Badan Tim Nasional Sumarji saat ditemui di Stadion Mangwaharjo Sleman pada Minggu 29 Oktober 2023. Belum atau belum dihubungi terkait kondisi kesehatannya, kata Sumarji. Sementara di Indonesia, pemberitaan mengenai CITS berada di seputar soal proses naturalisasi yang sedang digebup. Tim Nasional Indonesia bakal menyiapkan para pemain pengganti dengan adanya badai cedera jelak away ke Irak. Setidaknya ada lima pemain yang saat ini cedera bersama klubnya dan juga diragukan tampil pada FIFA Match di November 2023 mendatang. Mereka yakni Marcelino Ferdinand, Alkan Bagot, Iver Yener, Santi Wals, dan juga Yanja Sayuri. Menanggapi isu tersebut, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan tim kepelatihan Tim Nas Indonesia bakal menggantikan para pemain yang cedera tersebut. Jadi menghadapi situasi akhir-akhir ini yang banyak pemain cedera yang bermain di klub, itu kami sudah punya plan-plan yang tentunya bisa dipakai untuk memperkuat Tim Nas Senior. Kata Sumarji di Sadion Manguaharja Sleman pada Minggu 29 Oktober 2023. Ada beberapa hal yang jadi catatan kita, dan jumlah pemain kita kan cukup banyak juga. Kalau ada yang cedera, maka kita sudah punya pemain pengganti. Tambah Sumarji. Kenapa Welber Jardim memilih perkuat Tim Nas Indonesia ketimbang Brazil? Keluang Welber Jardim memperkuat Brazil sejatinya masih terbuka, mengingat ia mentas bersama klub raksasa Brazil Sao Paulo U17. Dalam pengakuannya, Welber Jardim memilih Indonesia karena kesempatan tampil di Piala Dunia U17 2023. Ia pun bangga bisa memperkuat Tim Nas Indonesia U17 di ajang besar. Tidak tahu juga, ada yang panggil saya buat main di Piala Dunia U17. Saya mau main di Piala Dunia. Kata Welber Jardim kepada awak media di Sadion Utama Keluarabung Karno atau SUGPK Jakarta Senin 30 Oktober 2023. Sementara itu, pemain 16 tahun itu menyatakan atmosfer sepak bola Indonesia juga bagus untuk pemain muda. Ia menilai animu masyarakat Indonesia dengan sepak bola cukup besar. Oke Tim Nas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk berkembangkan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton!